Jadi kalau ente ngajarin orang yang memang pengen benar itu biasa Tapi kalau ente mengajak orang yang jauh berlari dari Tuhannya supaya beriman itu luar biasa Alhamdulillah, karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menyelenggarakan acara ini Yang kedua, terima kasih acara anak-anak semua pada sehari ini Dan selanjutnya Jadi alhamdulillah Di kelima belas tahun lalu, tahun ini ya Itu cukup mendapat perhatian yang sangat baik dari pemirsa-nya Padahal itu tentang orang-orang tua Yang pada saat ini justru tren dari film dan acara televisi justru pada anak-anak muda Jadi terlihat bahwa konten masih tetap menjadi andalan para pencari Tuhan Nah kalau tahun lalu kita berbicara tentang para orang tua Yang bagaimana semestinya menyiapkan diri untuk khususnul khatiman Nah sekarang justru problemnya Anak-anak muda yang berlari menjauh dari Allah Ini lebih pelik lagi Kalau dulu orang tua yang tidak mau beranjak dari zona kenyamanannya Kali ini justru anak-anak muda yang berlari menjauh dari Allah Mudah-mudahan Ini juga bisa mendapat perhatian yang baik Apresiasi yang baik dari pemirsa-nya Makanya judulnya Kiamat semakin dekat Anak pang jatuh cinta pada anak Haji Soleh Yang Soleh Enggak ketemu Tapi enggak ada yang sulit bagi Allah Pada saat Allah memberikan hidayah pada seseorang Enggak ada yang bisa menghambat Tugas kita adalah hanya menyampaikan yang aku Masalah hidayah orang berubah atau tidak itu perusahaan Allah Temanya sekitar itu Jadi enggak perlu frustrasi Enggak perlu gemes gitu ya Tapi Jalankan aja perintahnya Persoalannya Anak-anak pang ini mau dijadiin apa Ada cara-cara dari parjek dan teman-teman Bersiasat teman-teman Mengajak anak itu Berkomunikasi dengan baik Dan menjauhi Persoalan yang paling berat adalah Pada saat seorang anak Dulisan pesantren Isyana Itu harus Terlibat dalam persoalan King CS Anak-anak pang Haji Soleh bilang Kalau bergaul dengan tukang minyak wangi Jadi wangi Bergaul dengan tukang ikan Jadi Dapat amisnya Dia khawatir Isyana dapat amisnya Tapi Bang Jack bilang Mudah-mudahan Isyana jadi tukang minyak wangi Jadi king dan teman-temannya Kebagian wangi Ente kalau berdapat paling pintar dari dulu Lagi ya Menyapu di tempat bersih itu beda Manfaatnya daripada menyapu di tempat fotor Manfaatnya beda Jadi kalau ente ngajarin orang yang memang pengen benar Itu biasa Tapi kalau ente mengajak orang Yang jauh berlari dari Tuhannya Supaya beriman Itu luar biasa Jangan khawatir Isyana Kalau imannya kuat Insya Allah gak akan terpengaruh Itu ibarat ikan di laut Lahir di laut Mati di laut Tapi badannya gak pernah asin Banyak quote-quote yang menarik disini Yang mungkin bisa Menimbulkan kesadaran kita Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik Pada masyarakat Jadi setiap episode Ada hal-hal Yang baik Yang tidak sampaikan Hubungan orang tua dengan anak Ya Hubungan orang Anak-anak muda dengan orang-orang tua Bagaimana Secara bertahap Orang itu berubah Ada orang yang berubah Dari kurang baik menjadi baik Tapi si Udin berubah jadi Orang yang agak baik jadi rusak Kompleks ya Bagaimana anak-anak ini menciptakan lagu Yang membuat Yang liriknya Mengajak orang menjauh dari Allah Tapi viral Ini sebuah anomali Kenyataannya begitu kan Lihat di Youtube Yang kadang-kadang Gak kita bisa terima dengan nalar Jadi viral Jadi populer Tapi inilah dunia sekarang Saya ingin begitu Nah kita coba mengangkat Hal-hal seperti itu PPT Jadi 16 ini Mengangkat hal-hal Seperti itu Jadi mudah-mudahan Gak kekirakan ide Ustaz Kauain aja Karena tiap hari Emang kita bergumul dengan Ide-ide tadi Menciptakan plot-plot baru Yang semakin menarik Dan semoga Mendapat Apresiasi dan pemirsa dengan baik Yang ingin kita sampaikan Sesuatu yang baik Bagaimana cara kalian Menyampaikan dengan cara yang baik Insya Allah Hasilnya baik Saya kira itu saja Terima kasih semuanya Atas dukungan Pemain Kru Untuk membuat Para pencari Tuhan Jirid 16 Dalam episode kiamat Semakin dekat Menjadi tontonan Yang bermanfaat Bagi masyarakat Mengiskeras masyarakat Terima kasih Atas semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih